Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim di 26 wilayah Indonesia. Menurut perkiraan BMKG, sebanyak 19 wilayah berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Blitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, serta Papua Barat. Dikutip dari bmkg.go.id, Tropical Depression 1 yang tumbuh dari bibit siklon tropis 93W terpantau di daratan Vietnam dengan kecepatan angin maksimum 25 knot dan tekanan udara minimum 1.006 MB. Pergerakan sistem ini ke arah barat dan potensi dalam 24 jam ke depan untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam kategori rendah. Bibit siklon tropis 96S terpantau berada di samudera Hindia, sebelah barat Australia, dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan udara minimum 1.007 MB. Sistem ini bergerak ke arah selatan hingga tenggara menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian bibit siklon tropis 96S ini membentuk daerah pertemuan angin atau konfluensi di pesisir barat Bengkulu hingga perairan selatan Banten dan Jawa Barat. Sementara itu daerah konvergensi terpantau memanjang di Aceh, dari Riau hingga Jambi, Lampung, Jawa Barat bagian selatan hingga Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Selanjutnya di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, di Sulawesi bagian tengah dan selatan, NTB, Maluku, Papua Barat serta Papua. Kondisi ini mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Jawa Barat Jawa Barat